Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah Puji syukur marilah kita panjatkan Kedirat Allah SWT Yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan Yang jika kita coba menghitungnya Nisa kita tidak dapat melakukannya Salawat setasalam marilah kita hiturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam program Kempitan Nusa Taruna Yang akan selalu menghadirkan narasumber Narasumber yang inspiratif Kali ini kita membahas Tentang tema tentang olahraga Olahraga salah satu cara Supaya kita tetap bugar Dan salah satu olahraga yang populer Di era sekarang ini adalah Bersepeda, maka dari itu Kita sekarang kedatangan Dari tim sepeda, bisa dikatakan Tim atau kumpulan, nanti kita bisa Kita tanyakan langsung kepada beliau-beliau yang telah hadir Yaitu adalah Ques Wargo 234 Mari kita Kita telah kedatangan Tiga narasumber Yaitu Mas Sumarno Mas Budi dan Pak Syahidul Assalamualaikum Mas Marno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah Tadi saya mengenalkan kepada pemirsa Ini tim sepeda Atau Kumpulan atau seperti apa Bisa dikatakan seperti apa Ini bisa dikatakan komunitas Oh komunitas Komunitas sepeda wargo 234 Wargo 234, betul Kenapa memilih olahraga sepeda Awalnya seperti apa sih terbentuknya wargo 234 ini Jadi sebelum wargo 234 itu terbentuk Ini kami kan emang sudah Hopi sepeda Sudah hopi sepeda Dan ketika dulu kebetulan Pas masa-masa covid Itu kan sepeda rame banget itu Dan itu ada salah satu senior dari kami Yang inisiatif Supaya mengumpulkan dari teman-teman Dari warga 234 ini Untuk dijadikan satu di satu komunitas Jadi kita Ngebikinkan forum atau komunitas itu Dan teman-teman yang di tempat kita Yang hobi goes Itu diundang bareng-bareng Terus kita ngumpul Terbentuklah wargo 234 ini Jadi awalnya memang Isinya memang komunitas ini Sudah berhobi sepeda ya awalnya Awalnya terus kemudian dikumpulkan Menjadi wargo 234 Mas Budi Terkait Pembentukan wargo 234 ini Awalnya selain tadi mengumpulkan Orang-orang yang berhobi sama sepeda Tujuannya seperti apa Mas Budi? Kalau tujuan utama Itu silaturahmi Yang jelas silaturahmi Kemudian Menjaga iman Pertama jaga iman Kemudian jaga imun Gitu Tujuhannya itu Silaturahmi Jaga iman Sekarang ke Pak Syahidu Tadi kan disampaikan oleh Mas Marno Di awal Bahwa ini memang awalnya itu Para pehobi sepeda Kemudian dikumpulkan Untuk menjaga silaturahmi Mungkin apakah di Anggota dari wargo 234 Semuanya penghobi Atau ada mungkin yang Pemula awalnya Awalnya pemula Kemudian ikut berjabung Kebanyakan penghobi Tapi yang ada yang pemula juga Ada yang pemula juga Jadi walaupun ini tadi awalnya Mengumpulkan pehobi Kemudian juga pemula juga Bisa bergabung Betul Ya Ke Mas Marno lagi Jadi terkait tadi kan Awalnya kan dirintis Nah itu awalnya dirintis Dimana Mas? Jadi sejarahnya seperti apa sih Kalau bisa digabung? Ya kebetulan Inisiatornya salah satunya itu kan Senior kami di Sugawajo Beliau namanya Pak Bibit itu Terus Pak Bibit kan kenal beberapa Rekan yang ada di Sugawajo Terus itu yang hobi bersepeda gitu kan Dan sebenarnya Waktu itu rame-ramenya Dan beberapa tokoh senior kami di Sugawajo Juga berpandangan sama Dan beliau sama Pak Bibit ini Saling menjawil Ini konca-konca Hobi sepeda ini Ayo dikumpul Dijadikan komunitas Di tempat kita gitu Jadi kita ngumpul Terus awalnya kan Mayoritas itu awal terbentuknya Kebanyakan yang dari Sugawajo Terus Lambat laun itu dari semua Soloraya itu Satu persepsi Sama lah kita ngumpul semua Dari sekitaran Soloraya ini Jadi awalnya dari Sugawajo Di awal Pak COVID Kemudian sekarang jadi Soloraya Betul Kalau Mas Budi Sekarang berapa sih anggotanya Kalau bisa boleh tahu? Anggota warga 234 Di grup WA itu Saat ini 157 orang 157 orang Itu dari mana saja anggota? Yang paling jauh Pak? Paling banyak itu dari Sugawajo Kemudian ada Wonogiri Karanganyar Boyolali Kelaten Kelaten Serake, Kelaten, Boyolali, Wonogiri Karanganyar Tadi kan disampaikan bahwa Di awal pembentukan ini Ada semacam Semacam satu kesamaan visi Kemudian menjadi komunitas GOES Warga 234 Yang kan kita juga tahu bahwa Banyak sekali di luar sana Itu komunitas-komunitas sepeda Yang membedakan komunitas sepeda Warga 234 Dengan komunitas-komunitas sepeda Yang lain itu apa Mas Baru? Yang pertama Untuk yang di kita itu kan Pertama satu server dulu Di tempat kita 234 itu Terus Kalau untuk tujuannya Sebenarnya Perbedaan tidak terlalu jauh Paling kita tujuannya sama olahraga Yang paling membedakan Kalau saya lihat itu Kalau di tempat kita itu Tidak ada yang merokok Itu satu Kedua Kurang lebihnya Sama sih Mas Kita sepedaan Cuma kita Teman-temannya aja Yang bervariatif Variatif Sekarang ke Pak Saido Dan disini kalau Saya lihat dari Dua orang ini Tiga orang yang paling senior Untuk anggota sendiri Dari warga 234 Itu Yang paling sepuh Itu usianya berapa? Apa mungkin Pak Saido yang paling sepuh Apa masih ada yang sepuh lagi? Yang paling sepuh itu Mbah Amin Mbah Amin Mbah Amin Suwarjo itu Itu 72 tahun 72 tahun Kita sekarang Masih ke Pak Saido Terkait 72 tahun Kalau Pak Saido Sekarang usianya Saya 64 Oh 64 Sekarang Kok sampai 64 Masih semangat bersepeda Itu awalnya memang hobi Dari muda Atau seperti apa Pak Saido? Sebetulnya Saya hobinya cuma Ya pas Diadakan ini Gue Gue dikampat ini Karena Ya dulu Sebelumnya juga Sepeda Tapi tidak hobinya Karena Waktu covid itu Ya seperti itulah Kita juga Biar sehat Tujuannya itu Awalnya Kembali ke Mas Marno Jadi Kan disampaikan ini Hanya Krop sepeda Komunitas sepeda Yang membedakan adalah Tidak merokok Dan ternyata Setelah kita ngobrol Banyak sekali Anggotanya yang Usianya berbeda-beda Ada yang sepuh ada Kan kita tahu bahwa Sepeda itu kan Butuh energi Butuh jaraknya Tempuk yang ditempuk Cukup jauh Nah yang membedakan Wargo 234 ini Dengan tim Komunitas sepeda yang lain Biasanya kan Kalau di komunitas yang lain Itu kan ada Yang cepat-cepatan Kalau di Wargo 234 itu Konsepnya bersepeda Seperti apa Mas Marno? Seperti tujuan kami itu Kan menjaga silaturahmi Mas Ketika Jadi kita Ketika rute bareng itu Ada jarak umur itu Emang bervariasi Kalau saya kan Di tempat 234 ini Termasuk masih muda juga Dari beliau Selisihnya umur Hampir separuh Jadi ketika kita Rute bareng Apalagi yang rutenya itu Ada tanjakan dan sebagainya Kita tetap Tidak meninggalkan yang belakang Tapi kita tetap Yang rosong Dikurangi kekuatannya Yang kurang rosong Ditambah kekuatan Kita ketemu di tengah-tengah Jadi kita tidak ada istilah Balapan Ninggal kemburi itu Tidak ada Tetap kita Bareng-bareng Jadi kita tidak menunjukkan Aku menanjakan Kewat Dewi Kita speednya Banter Dewi Kita tidak Insya Allah tidak ada Seperti itu Jadi bisa dikatakan Menjaga kebersamaan Ketika berjalan Tadi kan disampaikan Bahwa anggotanya itu Ada dari Soloraya Ada dari Klaten Ada dari Klaten Soekarjo Dan ada di Karanganya Nah itu ketika Nanti ngumpul Itu seperti apa Mas Jadi kan dari Dari lokasi Yang berbeda Titik kumpulnya Ketika gue sebareng Itu seperti apa Mas Putih Oh iya Biasanya kalau yang Dari luar kota Dari jauh Itu bisa pakai Mobil dulu Jadi sepeda Ontelnya itu Dimasukkan ke dalam Mobil Kemudian Dibawa ke tempat Titik kumpul Jadi ada titik kumpul Yang disepakati Kemudian Tracknya dimana Baru mulai Tapi kalau jaraknya Mungkin 10 kilo Atau 15 kilo Ya digues langsung Dari rumah Mungkin Bakta Subuh Langsung berangkat Gitu biasanya Digues dari rumah Kalau jaraknya dekat Kan tadi Disampaikan bahwa Pak Zahido Ini kan dari Karanganyar Hari Kayangan Mas Budi Gondang Rejo Ketika menuju ke Titik kumpul Bukankah yang dari Jauh-jauh ini Sudah cukup Memakan waktu Bagaimana cara Memanage supaya Nanti di Di tujuan akhir Di ruta akhirnya Itu tetap Selaminya tetap Masih terjaga Pak Zahido Ya kalau jauh Saya juga pakai Mobil dulu Sampai titik kumpul Tadi kan Pak Zahido Usianya juga sudah 64 Lebih Bagaimana cara Menjaga fisiknya itu Tetap kuat Ketika meng-goes Kalau Tentang goesnya Kita Ukur Kekuatan Nafas Dan kaki Kita sesuaikan Karena kalau naiknya Jauh Kita Kaki Dan Dada itu Kita Jadi Kalau sudah Dada Sesek Kita kurangi Jadi Kalau waktu Agak Ini Kaki yang Disitikahnya Tiba kaki Tadi kan Mas Marno Juga menyampaikan Bahwa Ini kan Gap usianya kan Macem-macem ya Bervariasi Di wargo 234 Tentunya kan Yang muda-muda Tentunya Kan masih Semangatnya itu Masih kuat Bagaimana cara Dari pengurus Wargo 234 itu Supaya Yang muda-muda ini Tetap Ego-nya itu Terjaga Dan tetap Menjaga Yang tua Supaya tidak Tinggal itu Bagaimana cara Dari pengurusnya Untuk Menjaga yang muda ini Tetap bisa Ritmanya juga Sesuai dengan yang lain Jadi sebelum kita Start kan Kita tetap Ada briefing Mas Disitu kita Kita sampaikan Dan Alhamdulillah Kami itu kan Sudah terbiasa itu Yang namanya Diatur dan Mengatur kan Ketika kita Bilang nanti Kecepatan maksimal Segini Jangan sampai nanti Pisah Terus nanti Di jalan Barisnya satu-satu Dan sebagainya Itu Teman-teman kita kan Alhamdulillahnya Gampang untuk diatur itu Jadi kita Gak khawatir Kok Wah kayak Nge-PT kebanteran Aku ninggal Kancana Itu di tempat kami Insya Allah Untuk yang ini Kita solid lah Gak ada Seperti itu Jadi karena memang Sudah satu frekuensi Diatur jadi lebih mudah Sebelumnya juga ada Briefing juga Ada Tetap ada Mas Budi kan juga Termasuknya Masih mudah Masih mudah Ketika Ada yang Bapak-bapak yang Sepuh Tentunya yang Kalau Sepit secara Sepit Sepitnya itu Gak bisa Bater Bagaimana cara Menekan egoan Sebagai mudahan Baik-baik Dunia lebih Bater Gimana cara Menyikapinya Mas Budi Teorinya kan Kalau yang tua Biasanya kan Lebih lambat Tapi ternyata Teori itu Tidak cocok Malah cenderung Yang Sepuh Itu malah Rutin gue Malah lebih Ruso Malah lebih Kuat Jadi malah Saya itu Malah kalah Sama Mbak Men Itu kalah Jadi yang Membuat Kuat itu Sebenarnya Kerutinan Rutin gue Jadi bisa dikatakan Belum tentu ya Yang tua Ketinggal Belum tentu Jadi malah Yang ketinggal Karena mungkin Jarang goes Kita kan tahu Bahwa di Masyarakat Itu kan Menganggap Bahwa Terutama yang Akhir-akhir Ini banyak Sepeda-sepeda Itu Kalau mau berbeda Sepeda Itu Sepeda Itu Harganya Mahal Sepeda Itu Harus Bagus Kalau di Wargo 234 Apa ada Syarat Sepedanya Harus Apa Untuk Bisa Join Gak Ada Mas Karena Kita Yang penting Sepeda Bukan Sepedanya Seperti Itu Jadi Kalau Saya sendiri Itu Sepeda Itu Pertama Kali Beli Harganya 300.000 Itu Sudah Kita Bisa Kita Pakai Untuk Keluarga Juga Walaupun Nanti Nambat Lawan Kita Tetap Upgrade Misalkan Nanti Bersama Teman-teman Itu Temannya Minimal Gak Terlalu Nyeleneh Sepeda Kalau Dipakai Jadi Yang penting Ada Niat Ada Sepeda Bisa Langsung Gabung Jadi Apapun Sepedanya Iya Tapi kan Disampaikan bahwa Ketika Di jalan Itu kan Kita juga Tahu bahwa Banyak Terutama Yang viral Sepeda Itu ketika Berjalan Bareng-bareng Memakan Bau jalan Memakan Jalan Kalau di wargo 234 Itu Manajemennya Seperti apa Mas Mas Budi Supaya Ini tidak Memakan Jalan Dan tidak Mengganggu Pengguna Jalan Yang lain Ketika Di titik Kumpul Itu kan Ada Salah satu Yang briefing Dari Bapak penasihat Atau yang Lebih sepuh Itu Briefing Dulu Jadi Pertama Nanti Berdoa dulu Sebelum Berangkat Berdoa Kemudian Ditunjukkan Atau Diingatkan Kembali Nanti Tak hati Rambu Lalu Lintas Kemudian Baris Satu-satu Tadi Tidak Berjejer Seperti Baris Satu-satu Kemudian Nanti Kalau lampu Merah Berhenti Terus Kalau Yang Sudah Dapat Lampu Hiju Menunggu Yang Dapat Lampu Merah Biar Tidak Ketinggalan Jadi Berjalannya Tidak Barang-barang Beberapa Jadi Berbat Satu-satu Jadi Satu Urut Ke belakang Satu-satu Jadi Teman-teman Juga Mau Alhamdulillah Walaupun Terkadang Karena Pengen Ngobrol Jajar Tapi Kita Seling Ingatkan Karena Terkait Hal ini Mas Kami Seling Menyampaikan Di awal Itu Kenapa Pesepeda Itu Kadang Jajar Karena Kadang Itu Sepeda Cuma Memperhatikan Jalan Di depan Depan Kosong Nah Itu Nanti Karena Rumah Sini Gak Ganggu Itu Jajar Padahal Itu Ganggunya Yang Dari Arah Belakang Karena Kita Kecepatan Sepedakan Beda Dengan Kecepatan Kendaraan Jadi Tanpa Disadari Ketika Lihat Jalanan Kosong Otomatis Pengen Ngobrol Larur Kancane Padahal Itu Mengganggu Akses Jalan Yang Dari Belakang Terutama Kendaraan Bermotor Itu Jadi Sebenarnya Itu Dari Sopada Mikirnya Oh Ini Longgar Terus Kemudian Ternyata Ganggu Yang Belakang Kebanyakan Seperti itu Kejadian Pegues Yang Ganggu Jalan Itu Yang Dilihat Cuma Depan Kurang Memperhatikan Yang Laju Dari Belakang Seperti Itu Kita Sekarang Pak Sahidu Jadi Kan Disampaikan Bahwa Wargo 234 Anggotanya Dari Segala Umur Mulai Dari Yang Sepuh Tentunya Ada Yang Paling Muda Untuk Yang Paling Muda Mungkin Dari Wargo 234 Anggotanya Usia Berapa Mas Perno Yang Pernah Ikut Di Rute Kami Ketika Gues Bareng Itu Kemarin Ada Yang Belasan Masih Ada Terus Kan Kadang Ngejak Pona Itu Pernah Ada Tapi Yang Konsisten Di Kegiatan Harian Sama Kegiatan Goban Kira Kira Seumuran Saya Naik Turun Yang Mudah Mudah Banget Kondisional Ketika Ikut Mungkin Diajak Lie Ketika Kue Sebareng Yang Pertama Kedua Ada Di Tempat Kami Satu Cabang Kami Masih Pelajar Ada Pak Zaidu Termasuk Cukup Senior Disini Usianya 60 Lebih Bagaimana Cara Ngomong Kalau Jawa Ngomong Teman-teman Yang Usianya Muda Bukankah Biasanya Kalau Dari Sepuh Dengan Yang Muda Itu Berbicara Itu Tidak Sambung Bagaimana Cara Ngomong Tetap Bisa Kues Bareng Sesuatu Yang Unik Bagaimana Caranya Kalau Saya Pribadi Karena Sudah Terbiasa Selain Grup Kues Kita Ikut Dalam Pengajian Itu Saya Praktikan Kalau Saya Sendiri Bisa Itu Bisa Mengatur Apa Ya Pembicaraan Saya Istilahnya Bisa Ngemong Jadi Tidak 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 Harus Kadang-kadang Saya Seperti Seperti Canom Jadi Omongan Saya Kadang-kadang Seperti Biar Akrab Jadi Bisa Katakan Menyatu Dengan Yang lain Dengan Menyamakan Frekuensi Kita Lihat Seragam Hijau Hijau Ini Awalnya Memang Dari awal Langsung Bikin Seragam Atau Memang Pertama Ketika Ngumpul Belum Berseragam Dulu Atau Seperti Apa Cerita Ngumpulnya Kan Tadi Ada Dikumpul Di Soekarjo Kemudian Langsung Bikin Seragam Atau Langsung Gwes Dulu Ceritanya Awal Yang Seragam Pertama Yang hijau Ini Ini Bikinnya Tidak Lama 2020 Dan Kita Cetak Jersey Pertama Juni 2020 Dipakainya Agustus Tapi Agustus 2020 Kebetulan Ini Produk Dari Warga Kita Jadi Bisa Dikatakan Sesekaligus Sinergi Warga Yang Bikin Jersey Dibesan Sekalian Disampaikan Bahwa Dikumpulkan Awal Di Soekarjo Untuk Rute Awal Dulu Ketika Ngumpul Pertama Itu Rutenya Kemana Ketika Gwes Awal Kemudian Dilanjutkan Kuliner 234 Di Bakso Pak Juwari Bulu Setiap Kita Mengadakan Rute Perjalanan Seperti itu Gwes Kita Kan Otomatis Mampir Ke tempat Untuk Sarapan Itu Yang Direkomendasikan Dari Saudara Kita Juga Dari Tempat Tujuan Dana Nanti Maam Saudara A Saudara B Sudah Direncanakan Di Awal Sudah Disetting Jadi Kita Menjaga Silaturahmi Itu Ladi Selain Silaturahmi Gwes Jadi Silaturahmi Jajahnya Di tempat Saudaranya Berarti Ini ada Kegiatannya Rutin Atau Seperti apa Mas Marno Untuk Untuk Gwes Bareng Atau Yang Gwes Bareng Kita Setiap Hari Sabtu Pekan Kedua Satu Bulan Sekali Satu Bulan Sekali Gwes Bareng Terus Untuk Anggota Yang lain Misal Porsinya Itu Kurang Bisa Gwes Mandiri Sangat Bisa Tiap Hari Masalah Tidak Tidak Gwes Untuk Rute Yang Paling Jauh Mas Widi Terkait Gwes Ini Di mana Rute Dulu Ke Edupak Alaska Yang Tempatnya Dokter Cakvar Edupak Alaska Daerah Karanganyar Sana Kemudian Yang Kedua Itu Gunung Kemukus Kemukus Kemudian Untuk Yang Yang Roso Yang Kuat Itu Ada Yang Gwes Sendiri Kemarin Ke Parang Trites Kemudian Ada Juga Yang Ke Boyolali Puncak Irung Petro Itu Itu Pribadi Tapi Menggunakan Jersey Wargo Jadi Selain Akin Yang Dua Pekan Kedua Setiap Bulannya Bagi Anggota Yang Kuat Bisa Menggunakan Jersey Mengaktindakan Sendiri Menarik Sekali Pembicaraan Kita Terkait Gwes Ini Nanti Kita Di sesi Yang Kedua Akan Mengulik Lebih Dalam Terkait Kegiatan Kegiatan Dilaksudakan Oleh Wargo 234 Kita Break Sejenak Baik Pemirsa MTA TV Yang Dirahmati oleh Ong Kita Akan Rehat Sejenak Kita Akan Mengundang Pemirsa Sekalian Bergabung Bersama Kami Melalui Lain Telepon 0271 679 3000 Atau Lain SMS Atau WA 0811 255 3000 Namun Sebelumnya Kita Simak Informasi Yang Berikut Kembali Kembali Lagi Dalam Acara Gembita Nusa Teruna Kali Ini Kita Masih Membahas Tentang Dunia Perguesan Kali Ini Kita Datang Narasumber Dari Wargo 234 Ini Ada Mas Marno Mas Budi Dan Pak Zahidu Tadi Kan Disampaikan Bahwa Agenda Rutin Dari Wargo 234 Ini Gues Sebulan Sekali Di Pekan Kedua Untuk Kegiatan Gues Ini Seperti Apa Mas Budi Jadi Bagaimana Awalnya Ngumpulnya Seperti Apa Nanti Kegiatannya Acaranya Seperti Apa Ketika Gues Rutin Oh Ya Itu Dimulai Dari Koordinasi Dulu Di Grup WA Besok Agendanya Kemana Ditawarkan Ke Anggota Grup Itu Pilih Kemana Kemana Terus Nanti Untuk Sarapan Tetap Diutamakan Yang Saudara Sendiri 234 Kadang Dari Karanganyar Nanti Ganti Lagi Bulan Kedepan Itu Ke Soekarjo Kemudian Bulan Kedepan Lagi Ke Klaten Jadi Dari Rutenya Disetujui Dulu Di Grup WA Kemudian Baru Diputuskan Tadi Disampaikan Bahwa Awalnya Itu Dari Soekarjo Dan Rute Awal Itu Dari Mulu Ketika Awal Itu Pesertanya Berapa Mas Marno Mungkin Mas Ingat Lupa Mas Pastinya Awal Itu Kita Malah Banyak Karena Dulu Itu Baru Musim-musim Sepeda Itu Rame-ramenya Pas Awal-awal Itu Dari Kita Jadi Bisa Dikatakan Awal Dulu Ketika Booming Sepeda Pas Covid Itu Olahragian Sepeda Kemudian Banyak Anggotanya Kemudian Seleksi Alam Sekarang Mungkin Karena Kesibukan Juga Tapi Kita Kan Tahu Bahwa Kenapa Sekarang Itu Banyak Orang-orang Kembali Suka Bersepeda Apa Mungkin Karena Sepeda Itu Keren Atau Mungkin Dari Sisi Kesehatan Atau Kan Ini Juga Disini Kita Lihat Di Wargo 234 Ada Yang Usia 70 Apa Memang Olahraga Sepeda Itu Tidak Memberikan Atau Seperti Apa Mas Marno Kenapa Orang-orang Suka Bersepeda Sekarang Kalau Yang Sudah Mengalami Bersepeda Bersepeda Selain Menyihatan Menyenangkan Terawahan Terus Lereng-lereng Bukit Kalau Dekat Pegunungan Jadi Kita Bisa Refreshing Disitu Jadi Itu Menarik Selain Kita Kita Tidak Sadar Juga Kalau Ketika Sepeda Itu Ternyata Kita Melakukan Olahraga Itu Kadang Kita Tidak Sadar Mudeng Itu Cuma Hiburan Itu Padahal Itu Kita Sedang Olahraga Kalau Saya Setelah Pribadi Merasakan Itu Olahraga Yang Menghibur Dan Menyenangkan Jadi Kita Koyok Pengen Lagi Jadi Selain Olahraga Rasanya Juga Refreshing Tapi Ketika Menempuh Jarak Yang Jauh Itu Apa Enggak Capek Atau Seperti Apa Olahraga Bersepeda Atau Mungkin Karena Memang Kita Enggak Secara Langsung Hanya Mengayuh Jadi Tidak Ada Beban Di Kaki Seperti Apa Yang Pertama Itu Juga Kalau Kita Olahraga Itu Kita Dari Kaki Tidak Menopang Berat Tubuh Tadi Kita Cuma Mengandalkan Otot Ibaratkan Kita Sudah Duduk Cuma Gerak Seperti Itu Kalau Untuk Kuat Kuat Tidaknya Kita Tergantung Dari Kebiasaan Kalau Kita Belum Pernah Sepeda Langsung Menempuh Puluhan Kilo Itu Juga Kerasa Capek Tapi Kalau Kita Sudah Rutinitas Kita Sudah Tiap Harinya Mungkin Seminggu Dua Kali Atau Bahkan Tiga Kali Itu Nanti Kita Nggak Disadari Itu Rosoh Dewi Karena Itu Otot Sudah Terbiasa Dengan Gerakan Bersepeda Jadi Kita Karena Orang Kadang Orang Yang Umurnya Lebih Tua Lebih Kuat Daripada Yang Muda Padahal Secara Strukturan Fisiknya Itu Lebih Kuat Yang Muda Itu Kebiasaan Juga Bisa Mas Jadi Karena Kebiasaan Jadi Untuk Awal Awal Jangan Rute Jauh Jauh Dulu Dari Saya Ketika Pertama Kali Beli Sepeda Saya Nyepeda Nggak Sampai Satu Kilo Itu Balik Ke Rumah Mas Karena Kerasa Kesel Itu Pertama Kali Sekali Itu Karena Belum Terbiasa Jadi Lama Terbiasa Walau Usia Tua Insya Allah Tetap Kuat Kita Ke Pak Sahidu Yang Senior Disini Disampaikan Oleh Mas Marno Bahwa Sepeda Ini Olahraga Yang Menyenangkan Dan Tidak Terasa Mungkin Pak Sahidu Selama Mengikuti Wargo 234 Ini Ada Pengalaman Pengalaman Yang Menyenangkan Atau Mungkin Apa Yang Menyenangkan Dari Sepeda Menurut Pak Sahidu Kalau Yang Menyenangkan Itu Yang Jelas Kita Bersepeda Temannya Ada Temannya Banyak Dan Melihat Lingkungan Yang Dilewati Menyenangkan Pikir Kita Selain Yang Menyenangkan Atau Mungkin Ada Yang Susah Ketika Bersepeda Itu Yang Bikin Biasanya Kendala Itu Apa Pak Sahidu Di Usia Terutama Di Usia Yang Sudah Senior Kalau Kendala Saya Pribadi Ya Itu Kalau Saya Pribadi Penapas Penapasan Itu Tapi Yang Lain Saya Kira Karena Itu Tadi Kalau Dari Awal Tadi Pertama Berat Tapi Setelah Dibiasa Ber Rutin Jadi Ringan Dan Kebalikannya Kalau Enggak Bersepeda Malah Capek Tapi Kalau Bersepeda Malah Sembuh Jadi Kalau Sudah Terbiasa Bersepeda Malah Badannya Sakit Terkait Penentuan Rute Jadi Tadi Disampaikan Bahwa Penentuan Rute Awalnya Dibahas Dulu Di Grup Kemudian Setelah Disetujui Apa Ada Tim Yang Survei Dulu Atau Seperti Apa Mas Budi Terkait Rute Atau Hanya Lihat Di Map Atau Seperti Apa Sistem Penentuan Rutenya Biasanya Kalau Solo Raya Sudah Hapal Biasanya Langsung Aja Kita Share Google Map Link Itu Di Share Rute Rutenya Bisa Dilihat Tapi Kalau Jauh Atau Belum Pernah Datang Biasanya Ada Survei Dulu Survei Dulu Pakai Motor Atau Pakai Mobil Dulu Jadi Tetap Ada Survei Dulu Kalau Selain Ada Kegiatan Rutin Yang Gowes Yang Sebulan Sekali Mungkin Ada Rencaran Rencana Atau Kegiatan Kegiatan Tahunan Yang Gijidentil Mas Budi Terkait Acara Dari Wargo 234 Kalau Selama Ini Belum Kemarin Sekali Kita Meramaikan Agenda Nasional Agenda Purnas Di Klaten Itu Kita Ikut Tapi Tidak Terdatar Cuman Sebagai Penggembira Harapannya Ya Kedepan Semoga Bisa Ikut Di Purnas Semoga Ada Acara Tengah NQS Yang Resumi Kembali Mas Marno Sebagai Ketua Kita Kan Dari Tadi Udah Membahas Acara Kegiatan Dari Wargo 234 Nah Untuk Syarat Jadi Anggota Wargo 234 Caranya Seperti Apa Apakah Harus Bayar Dulu Punya Sepeda Atau Tinggal Ketika Di Kegiatan Rutit Gabung Atau Seperti Apa Server Dulu Yang Kedua Kalau Untuk Pembayarannya Tidak Ada Mas Untuk Sepeda Itu pun Misalkan Belum Punya Nanti Pinjem Pun Bisa Yang Penting Kita Niat Dulu Kita Gabung Misalkan Nanti Ada Iuran Itu Paling Cuma Pas Ketika Di Warung Sarapan Dan Dikatakan Tidak Ada Biaya Masuk Untuk Bergabung Dan Ketika Konsumsi Tadipun Bisa Ada Subsidi Silang Dari Saudara 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 Yang Lain Terkait Ketika Kita Bersepeda Terutama Ketika Mengenembuh Rute Yang Lumayan Apa Yang Perlu Disiapkan Mas Dari Seorang Yang Ingin Bersepeda Itu Kalau Untuk Kebutuhan Pribadi Yang Tahu Masing Misalkan Kalau Aku Nek Ngepit Tadoh Mungkin Aku Gampang Lue Aku Tetap Sangguku Tak Beli Terus Misalkan Oh Sepedaku Rantainnya Kering Kita Oleni Jadi Dari Rumah Itu Nyiapkan Personal Sendiri Terlebih Nanti Ketika Untuk Malah Secara Teknis Itu Yang Tahu Yang Pemilik Sepeda Misalkan Sepeda Nek Dinggu Adoh Roto Kereka Dan Sebagainya Itu Yang Tahu Yang Pemilik Tapi Untuk Yang Keseluruhan Rute Itu Yang Dari Panetia Nanti Sudah Menyiapkan Selain Nanti Menu Menu Tamban Berupa Senek Teh Hangat Itu Juga Menyediakan Biasanya Itu Mobil Untuk Evakuasi Jadi Ketika Nanti Ada Kendala Bancor Atau Yang Teknis Sepedanya Itu Kurang Bisa Dinaik Seperti Apa Nanti Kita Angkut Pake Mobil Itu Sekarang Pak Saidu Disampaikan Mas Marno Terkait Persiapan Itu Personal Yang Tahu Ini Untuk Khusus Untuk Pesepeda Pesepeda Yang Senior Mungkin Ada Persiapan Ekstra Yang Perlu Disiapkan Sebelum Gowes Itu Apa Pak Saidu Kalau Saya Persiapan Karena Tua Persiapan Kita Mungkin Kalau Menempuh Jarak Kita Malam Tidurnya Yang Pertama Yang Memang Ya Memang Sudah Disiapan Ya Semuanya Jadi Termasuk Ya Mungkin Apa Kebutuhan Secara Apa Semacam Suplemen Mungkin Itu Kadang-kadang Mental Itu Yang pertama Senang Insya Allah Sudah Sudah Satu Persiapan Yang Baik Kalau Kalau Boleh Tahu Pak Saidu Dulu Suka Gowes Ini Mulai Tahun Berapa Saya Mulai Pas Ini Pas Itu Sebelum Itu Sebelum Covid Itu Saya Sudah Mulai Juga Setelah Itu Kebetulan Saya Dibelikan Sepeda Anak Saya Jadi Karena Itu Saya Pakai Jadi Sebetulnya Juga Tidak Pernah Ini Tapi Latihan Terus Jadi Saya Pakai Itu Ternyata Enak Di Badan Enak Di Badan Kemudian Dilanjutkan Ketika Memulai Rute Rute Awal Berarti Bisa Dikatakan Ketika Covid Belum Lama Bersepeda Ketika Memulai Untuk Bersepeda Rute Rute Yang Diambil Apa Langsung Jauh Atau Seperti Apa Yang Pertama Yang Dekat Dekat Dulu Pertama Itu Kata 5 Kilo Sudah Ini Sudah Nafas Sudah Sudah Nggak Apalagi Kalau Nanja Jadi Kalau Saya Nanja Itu Yang Saya Tes Sampai Lima Kali Tanjakan Belum Berhasil Ini Pertama Turun Dituntun Sampai Lima Kali Baru Tanjakan Baru Bisa Karena Bisa Apa Karena Rutinnya Jadi Bisa Dikatakan Untuk Stamina Dan Lain-lain Ya Perlu Kerutinan Tadi Dicoba Dari Dikit Dikit Kemudian Baru Bisa Ada Yang Ujuk Kita Kembali Mas Budi Tadi Kan Disampaikan Rute Terjauh Itu Sampai Di Edupa Kalaska Kita Kan Tau Mungkin Pemirsa Juga Tau Di Luar Sana Edupa Kalaska Jainannya Agak Naik Turun Itu Bagaimana Cara Memanajemen Selama Rute Perjalanan Itu Kan Kita Tau Di Wargo 234 Usianya Macem-macem Terutama Ketika Tanjakan Dan Turunan Kalau Ada Trouble Nanti Seperti Apa Mas Budi Yang Jelas Kita Mengutamakan Kebersamaan Kemudian Itu Biasanya Pada Waktu Briefing Itu Nanti Dijelaskan Tempat-tempat Berhenti Atau Pitstop Jadi Tidak Berjalan Terus Misalkan Mau Ke Karanganyar Kita Nanti Kumpul Dulu Di Taman Pancasila Kemudian Nanti Pitstop Di Mbejen Ada Tempat Istirahat Sambil Absen Yang Belum Datang Atau Yang Belum Sampai Mana Ditunggu Kemudian Nanti Kalau Ada Yang Trouble Itu Ya Dibantu Misalkan Udah Bahan Bocor Biasanya Dari Rumah Udah Persiapan Bahan Serep Bahan Serep Nanti Misalkan Tidak Punya Yang Bocor Temannya Nanti Bisa Dikasihkan Saya Saling Saling Mendukung Saling Bersinergi Demi Kebersamaan Jadi Bisa Dikatakan Selain Tadi Persiapan Ada Pitstop Ada Waktu Tunggu Dan Menemukan Temannya Yang Lain Dari Panitia Juga Menyiapkan Jika Ada Trouble Mas Buti Semua Sudah Disiapkan Mungkin Ada Pengalaman Unik Atau Yang Menarik Ketika Ada Yang Trouble Itu Yang Sampai Paling Parah Seperti Apa Mas Buti Selama Ini Biasanya Bocor Bocor Tapi Biasanya Udah Bawa Serep Dari Ada Tas Kecil Itu Buat Wadah Ban Ban Serep Ban Serep Kadang Malah Mengganti Sendiri Karena Sudah Kebiasaan Itu Bisa Mengganti Sendiri Melepas Ban Kemudian Mengganti Ban Bamba Ban Itu Bisa Sendiri Jadi Teman Teman Hanya Menemani Aja Jadi Bisa Dikatakan Beberapa Memang Sudah Expert Dan Sudah Persiapannya Sudah Manteng Karena Pengalaman Kita Kembali Mas Mas Marno Mas Marno Termasuknya Di sini Mas Muda Tentunya Kita Tahu Bahwa Acara Di Wargo 234 Ini Segala Usia Dan Tidak Bisa Ngebut Ngebutan Saling Untuk Menjaga Silat Romi Bagaimana Cara Mas Marno Menyalurkan Jiwa Mudanya Itu Tentunya Seorang Muda Kadang Alon Alon Terus Gitu Kurang Puas Bagaimana Cara Mengatas Itu Dan Tentunya Anggota Yang Lain Menyalurkan Rute Gak Ada Tempat Kalau Kita Di Tempat 234 Ini Kita Ikuti Ritme Yang Di 234 Kalau Kita Mau Nyepedanya Banter-banteran Kita Juga Banyak Temen Yang Nyepeda-banter Juga Dari Komunitas Komunitas Yang Ada Di Sugujo Karena Saya Kan Domisi Di Sugujo Di Sugujo Banyak Komunitas Yang Nyepedanya Ruso-ruso Seneng Rute Banter Bahkan Kami Juga Turun Gunung Rusoan Hutan Itu Juga Ada Tempat Menempatkan Sesuatu Pada Tempat Seperti Itu Jadi Menempatkan Sesuatu Pada Tempat Jadi Ketika Pengen Banter-banteran Yoke Komunitas Yang Banter-banteran Mungkin Mas Budi Terkait Kita Membahas Soal Rute Dari Wargo 234 Apakah Suatu Saat Memberikan Terobosan Ambil Rute-rute Yang Berbeda Dari Biasanya Mas Budi Kalau Wargo 234 Berhubung Usianya Kan Bermacam-macam Dari Muda Sampai Yang Tua Kita Rutenya Ambil Yang Tengah-tengah Tujuan Utama Di Wargo 234 Yang Pertama Adalah Silatur Rumi Kebersamaan Jaga Iman Jaga Imun Tidak Tidak Ada Terobosan Ingin Nanti Akan Balapan Gitu Gak Ada Biasanya Gues Biasa Santai Gitu Terus Misalkan Ada yang Ketinggalan Memutamakan Kebersamaan Terobosan Yang akan datang Mungkin Kalau Dari saya Mungkin Enggak Jadi Memang tujuannya Awalnya Ini Silatur Kami Gues Berbareng-bareng Sekarang ke Pak Syahidu Jadi Tadi kan Disampaikan Bahwa Banyak rute Yang sudah Dilakukan Di Wargo 234 Mungkin Ada pengalaman Rute Yang menurut Pak Syahidu Paling berat Itu Kearah Mana Pak Syahidu Selama Ikut Gues Di Wargo 234 Kalau Di Wargo 234 Kalau Saya ke Sanggang Sanggang Kenapa Rutenya Itu Jadi Berat Karena Tanjanya Gini Gak ada Yang Terus Tidak Turun Sampai Atas Tanjakan Panjang Gak ada Turunan Berat Gak mampu Juga Biasanya Kalau Dari Anggota Yang tidak Mampu Apa Mungkin Semua Nuntun Atau Mungkin Nanti Ada Yang Ingin Coba Dulu Dari Panitia Seperti Apa Mas Ketika Ada rute Berat Seperti Itu Biasanya Langkah Langkah Awal Ketika Tidak Kuat Genjot Tuntun Nanti Nuntun Ketika Nuntun Kesulitan Pun Nanti Kita Ada Yang Bantu Mungkin Ada Yang Dinaikan Kendaraan Seperti Itu Atau Nanti Minimal Itu Ketika Gak Nggak Ada Kendaraan Dibantu Sepedanya Dibawai Nanti Nggak Usah Nuntun Tapi Jalan Itu Paling Sederhana Untuk Pertolongannya Ketika Disampaikan Bahwa Setelah Rute Keliling Jadi Keliling Ini Rute Selesai Mampir Di Tempat Saudara Yang Punya Usaha Kuliner Itu Skemanya Seperti Apa Mas Budi Apakah Itu Dadaan Atau Sebelumnya Memang Sudah Dicalling Dulu Tempat Tempat Makannya Itu Tentu Sudah Dicalling Dulu Ketika Kita Koordinasi Di Grup BA Itu Kalau Sudah Deal Cocok Dengan Rutanya Cocok Dengan Tempat Warungnya Kita Pastikan Dulu Ke Warungnya Nanti Yang Datang Ke sana 50 Nanti Kira-kira Sampai Warung Jam Mas Marno Menyampaikan Bahwa Mas Marno Juga Ikut Di Komunitas Komunitas Sepeda Yang Lain Selain Terkait Kebersamaan Dan Yang Terutama Santainya Yang Membedakan Wargo 234 Dengan Komunitas Komunitas Yang Lain Yang Mas Marno Ikuti Apa Mas Marno Spesifik Kalau Dari Kami Secara Personal Itu Di Tempat 234 Ini Gak Ada Kompetisi Jadi Kita Seimbang Jadi Kita Ketika Seng Ngerosok Jangan Ngerosak Diri Tapi Kita Satu Visi Satu Misi Jalin Selaturahmi Kalau Di Tempat Lain Itu Kadang Kita Nek Isom Nyalip Kancana Nek Balap Kancana Itu Bangga Ada Perasaan Lebih Itu Semacam Kompetisi Rosok Rosonan Itu Ada Tapi Kalau Di Tempat Kita Menjaga Perasaan Kita Cik Nom Sampai Nyalip Seng Sepuh Nanti Kan Kesannya Koyok WS Nome Terus Nyalip Dan Seperti Kita Intinya Satu Visi Satu Misi Itu Terkait Selama Ini Setelah Berinteraksi Dengan Para Anggota Warga 234 Yang Membuat Pak Saitu Terkesan Dan Membuat Makin Nyaman Ikut GOS Bareng Itu Apa Pak Saitu Ya Pertama Karena Semuanya Warga MDA Itu Jelas Yang Kedua Grup GOS 234 Ini Di Grup Grup Yang Lain Tidak 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 Putih Kalau Ingin Tau Terkait Agenda Ataupun Informasi Informasi Terkait Warga 234 Apakah Ada Medsos Atau Youtube Atau Apa Yang Bisa Di Akses Oleh Pemirsa Di Luar Sana Oh Ya Untuk Youtube Itu Kebetulan Belum Ada Kalau Untuk IG Instagram Itu Ada Facebook Ada Terus WA WhatsApp Jadi Bagi Pemirsa Yang ingin Bergabung Bisa hubungi Dulu Disitu Bisa Mencari Nanti Namanya Warga 234 Warga 234 Bisa Dicek Di Instagram Di Instagram Di Facebook Kemudian Kalau Di Youtube Itu Masih Pakai Akun Anggota Belum Pakai Akun Komunitasnya Warga Jadi Bisa Dicek Yang pertama Di Instagram Bagi Yang ingin Tanya Tanya Bisa DM Dulu Disitu Mungkin Terakhir Sebelum Menutup Mas Marno Apa Yang Diharapkan Atau Yang Ingin Diraih Warga 234 Ini Kedepannya Mas Tentunya Selain Kita Menjaga Silaturah Seperti Kebanyakan Anjuran Dokter Sepeda Ini Kan Kita Sebenarnya Olahraga Kita Bisa Menyehatkan Badan Dan Itu Juga Banyak Dianjurkan Oleh Para Dokter Terapi 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 Yang Nyonseu Barangkali Ada Kendala Di Persendian Dan Sebagainya Karena Itu Olahraga Yang Tidak Membebani Tubuh Karena Itu Olahraganya Ringan Menyenangkan Dan Kita Bisa Atur Sendiri Kita Mau Berat Mau Ringan Itu Tinggal Kita Menentukan Sendiri Seperti Itu Sekarang Pak Saya Terkait Untuk Pemirsa Yang Mungkin Usianya Sudah Senior Senior Yang Masih Ragu-ragu Untuk Bersepeda Silahkan Sampaikan Bagaimana Pengalaman Pak Saya Hidu Ketika Ikut Bersepeda Kalau Yang Masih Ragu-ragu Usia Karena Usia Tua Yang penting Kita Niat Sehat Dulu Yang Kedua Senang Yang Ketiga Memang Hasilnya Nanti Kita Bisa Merasakan Seperti Yang Saya Alami Jadi Yang Pertama Penting Niat Senang Insya Allah Hasilnya Sepadan Terakhir Mas Budi Untuk Mengajak Pemirsa Siapa Tahu Ada Yang Ingin Bergabung Atau Ingin Join Ketika Ada Kegiatan Dari Wargo 234 Silahkan Mungkin Ada Pesan Yang Disampaikan Terima kasih Pemirsa Dimanapun Anda Berada Yang Ingin Gabung Di Komunitas Wargo 234 Mohon Langsung Aja Itu Ada Medsos Instagram Kemudian Ada Facebook Itu Bisa DM Aja Atau Kirim Pesan Pribadi Nanti Insyaallah Dari Admin Akan Menanggapi Paling Nanti Ada Beberapa Pertanyaan Kalau Memenisarat Nanti Langsung Dimasukkan Di Grup WA Langsung Terima 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 Mas Mas Muddi Terkait Pembicaraan Hari Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Dan Membuat Pemirsa Tertarik Untuk Go Bareng Terutama Bareng Dengan Wargo 234 Kalau Belum Sisa Bisa Mulai Diri Sendiri Dulu Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Wa'alaikum Baik Pemirsa MTA TV Yang Dirahmati Allah Itu Tadi Program Gempitan Musa teruna pada kesempatan kali ini bersama dengan wargo 234 saya Fatih Hakil Muslim, pesetarakan kru yang bertugas menundur diri Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!